Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal TWK radikalisme lagi teman-teman Sebelumnya aku udah pernah juga bikin soal tentang radikalisme Kalian bisa cek lagi playlist di TWK aku Pasti ada disitu soal-soal tentang radikalisme Nah jadi hari ini kita bakalan ngebahas radikalisme yang part keduanya teman-teman Karena soalnya kan akan diadakan soal-soal tentang radikalisme saat tes CPNS nanti teman-teman Nah jadi aku hari ini bakalan ngebahas TWK dan di next video juga aku bakalan ngebahas TKP tentang radikalisme teman-teman Nah sebelum ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dan video yang seru-seru lainnya teman-teman Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman ini dia soal nomor 1 Seperti biasa kalau soal TWK kita langsung aja baca ke pertanyaannya ya Nah pertanyaannya itu adalah oleh karena itu diperlukannya pencegahan aksi radikalisme di kalangan pemuda Kecuali oke yang ditanyakan adalah upaya yang dibutuhkan untuk pencegahan aksi radikalisme di kalangan pemuda ya Tapi yang salahnya ya nih teman-teman kecuali Nah coba kita lihat satu persatu optionnya A memberikan pemahaman agama dan toleransi A ini jelas benar ya teman-teman Nah karena radikalisme itu munculnya akibat tidak mau menerima perbedaan atau pendapat orang lain teman-teman Dan ngerasa kalau dia itu paling baik daripada orang lain gitu teman-teman ya kan Nah jadi itu merupakan sikap radikalisme teman-teman Nah yang A ini bukan apa ya pencegahan untuk aksi radikalisme ini bukan ya teman-teman ini benar nih yang A Kemudian yang B memberikan keteladanan yang baik kepada pemuda Nah ini juga benar ya teman-teman Dimana kita itu sebagai orang yang lebih tua Harusnya memberi contoh yang baik kepada pemuda Supaya terhindar dan dapat mencegah aksi-aksi radikalisme Nah jadi yang B ini benar ya teman-teman Dan di soal ini kita cari yang salahnya ya Nah kemudian yang C memperkuat pendidikan keluarga negaraan dengan pilar kebangsaan Oke pilar kebangsaan itu ada apa aja teman-teman Ada Pancasila, Undang-Undang, kemudian itu NKRI dan Bineka Tunggal Ika Nah ini juga merupakan pencegahan aksi radikalisme nih teman-teman Jadi yang C bukan ya Kemudian yang D mengarahkan para pemuda ke berbagai aktivitas yang produktif Nah yang D ini juga benar teman-teman Kenapa? Karena dengan si pemuda-pemuda tersebut mengikuti berbagai aktivitas yang bisa produktif buat mereka Maka mereka bisa terhindar nih dengan aksi radikalisme Daripada mereka yang rebahan terus Kemudian gak ada kegiatan produktif Mereka dapat terhasut atau dapat terpengaruh dengan tindakan-tindakan radikalisme nih teman-teman Nah jadi yang D ini aku eliminasi Kemudian yang E memberikan modal usaha ke pemuda yang berprestasi Oke berarti disini jawabannya itu yang paling tepat adalah yang E teman-teman Yaitu memberikan modal usaha ke pemuda yang berprestasi Nah ini kenapa aku jawab yang E Karena yang E ini optionnya tidak nyambung dengan pertanyaannya teman-teman Nah pertanyaannya itu kan adalah pencegahan aksi radikalisme Nah sedangkan yang E itu bukan merupakan pencegahan aksi radikalisme teman-teman Jatuhnya bukan ke upaya pencegahan radikalisme di kalangan pemuda Nah jadi jawaban yang paling tepat yang salahnya adalah yang E ya teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 2 Oke teman-teman ini dia soal nomor 2 Kita langsung ke pertanyaannya ya Upaya yang efektif untuk menangkal radikalisme di Indonesia adalah kecuali Oke ini yang ditanyakan adalah upayanya lagi ya teman-teman Untuk menangkal radikalisme di Indonesia Kecuali ingat disini ada kata kecuali ya Berarti kita cari yang salahnya Oke berarti kita langsung ke optionnya kita lihat satu persatu A melakukan tindakan preventif dan represif yang tepat dan cepat Nah yang A ini benar ya teman-teman Melakukan tindakan pencegahan nih Dengan tepat dan cepat nih teman-teman Jadi yang A itu benar Kemudian yang B Meningkatkan relevasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nah ini menurut kalian gimana teman-teman Ini juga benar ya teman-teman Ini adalah upaya untuk menangkal radikalisme nih teman-teman Dengan meningkatkan nilai-nilai Pancasila nih Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita teman-teman ya kan Nah kemudian yang C Itu mengamati indikasi telah terjadinya aksi radikalisme Oke ini kita lanjutin dulu ya teman-teman Ini kita skip dulu yang C Kemudian yang D Menyadakan kondisi yang memungkinkan pertumbuhan ideologi baru Nah yang D ini juga benar teman-teman Karena satu-satunya ideologi yang ada di Indonesia itu Hanya Pancasila teman-teman ya kan Pancasila sebagai ideologi negara teman-teman Nah itu dia Dan Pancasila ini tidak bisa digantikan dengan ideologi yang lainnya teman-teman Karena Pancasila ini udah sesuai nih Dengan apa ya Dengan nilai-nilai Dengan bangsa Indonesia sendiri teman-teman Dan tidak bisa digantikan oleh ideologi yang baru teman-teman ya kan Nah jadi yang D ini benar Nah kemudian yang E Mengkaji pola pikir yang paling dalam ideologi itu Dan membuktikan kekeliruan Dalil yang dianutnya baik internal dan eksternal Nah ini juga benar nih teman-teman yang E Kalau misalnya kita mendapatkan Apa ya Kayak ada sesuatu organisasi masyarakat Untuk mempengaruhi yang anti Pancasila Maksud aku teman-teman Kalian jangan langsung terpengaruh teman-teman Kenapa? Karena kita harus mengkaji dulu nih Ideologi tersebut Kira-kira sesuai gak dengan Nilai-nilai Pancasila Kemudian kita buktikan nih Kalau Ideologi yang mereka buat Itu tuh Salah kita Secara internal maupun eksternal teman-teman Nah jadi yang E ini benar ya teman-teman Tindak merupakan Salah satu upaya Penangkalan radikalisme di Indonesia Nah jadi jawabannya apa nih teman-teman Oke kalau menurut aku di soal ini Jawabannya itu adalah yang C teman-teman Kenapa? Mengamati indikasi telah terjadinya Aksi radikalisme Nah ketimbang dari kelima opsion ini Yang C ini lebih kayak pasif teman-teman Nah sedangkan yang A, B, D, dan E itu lebih aktif teman-teman Ada actionnya Sedangkan yang C itu hanya mengamati saja Gak ada actionnya teman-teman Gitu loh Nah gitu ya Jadi jawabannya yang paling tepat adalah Kecualinya itu adalah C teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 3 Oke teman-teman ini dia soal nomor 3 Kita baca langsung pertanyaannya nih Upaya untuk meminimalisir ancaman radikalisme tersebut Yaitu oke ada kata tersebut Jadi kita harus baca info yang diatasnya teman-teman Indonesia berupaya membubarkan ormas HTI Yang dianggap anti-Pancasila dan radikalisme Ini merupakan ancaman terhadap nilai Pancasila Upaya untuk meminimalisir ancaman radikalisme tersebut Yaitu Oke teman-teman ini yang ditanyakan adalah Upaya untuk meminimalisir ancaman radikalisme lagi ya teman-teman Yaitu apa nih Coba kita lihat satu persatu yang A A memberikan informasi ke masyarakat bahwa HTI adalah organisasi radikan dan meminta masyarakat mengikuti Nah ini jelas bukan ya teman-teman Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa HTI itu adalah organisasi radikan tapi meminta masyarakatnya itu mengikuti Nanti jadinya malah masyarakatnya jadi radikalisme teman-teman Nah sedangkan kita itu Indonesia itu lagi gencar-gencarnya untuk upaya pencegahan yang namanya radikalisme teman-teman Nah jadi malah kita sebagai masyarakat itu harusnya menolak gerakan radikalisme teman-teman Bukan malah menyuruh orang lain untuk mengikuti Jadi yang A ini aku eliminasi ya Kemudian yang B Menginformasikan ke masyarakat bahwa HTI adalah ormas anti-Pancasila dan radikal dan jangan membubarkannya Nah ini juga salah teman-teman Gerakan radikalisme itu harus dibubarkan teman-teman Harus dihapus karena ini dapat mengancam yang namanya kehidupan berbangsa dan bernegara teman-teman Nah jadi yang B ini aku eliminasi ya Kemudian yang C Mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan ormas yang menolak Pancasila dan NKRI Oke ini boleh kita simpan dulu ya kita lihat jawaban yang lainnya Yang D menyuruh anggota HTI bertobat dengan cara kekerasan Nah yang D ini jelas salah teman-teman Kenapa? Karena ada dengan cara kekerasan Nah itu merupakan salah satu tindakan radikalisme teman-teman Dan ini akan memicu Apa ya Bukan HTI-nya aja yang radikalisme Tapi kaliannya juga radikalisme teman-teman Nah jadi yang D ini aku eliminasi langsung Kemudian yang E Memberikan uang ke masyarakat untuk tidak ikut membubarkan HTI Nah ini juga Aku eliminasi teman-teman Ini juga sama dengan yang B teman-teman Nah jadi satu-satunya jawaban yang benar itu adalah Yang C Mengajak masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan ormas yang menolak Pancasila dan NKRI teman-teman Nah ini jawaban yang paling benar ya Karena Pancasila itu adalah ideologi negara Indonesia teman-teman Dan itu sudah sesuai dengan jiwa-jiwa kepribadian bangsa Indonesia teman-teman Sudah sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia ya Dan C adalah jawaban yang paling tepat Oke kita next lanjut ke soal nomor 4 Oke ini dia soal nomor 4 Kita langsung baca ke pertanyaannya aja Berikut yang bukan merupakan ciri yang dapat dikenali dari sikap dan paham radikalisme adalah Oke yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan sikap radikalismenya ya teman-teman Nah kita langsung ke pembahasannya Yang A Tidak mau menerima pendapat dan agama orang lain Nah ini menurut kalian gimana nih teman-teman yang A Nah menurut aku yang A ini juga sikap dari radikalisme teman-teman Nah jadi yang A bukan ya Nah yang A ini benar Kemudian yang B Selalu merasa diri sendiri paling benar dan orang lain salah Nah ini juga merupakan ciri-ciri orang yang punya sikap radikalisme teman-teman Gak mau menerima pendapat orang lain Orang lain tuh selalu salah di mata dia teman-teman Jadi yang B ini merupakan sikap radikalisme Jadi yang B itu benar ya Kemudian yang C Membedakan diri dari umat beragama yang ada pada umumnya Oke yang C ini juga benar teman-teman Merupakan sikap dari radikalisme yaitu anti-toleransi teman-teman Ya kan semuanya pakai cara kekerasan maunya Kemudian yang D Membentuk kelompok tersendiri yang berlandaskan caovinisme Oke ini kita skip dulu ya teman-teman Kemudian yang E Cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan Nah yang E ini juga udah jelas nih radikalisme teman-teman Yaitu dari mana? Dari kata kuncinya yaitu menggunakan cara-cara kekerasan Untuk mencapai tujuan Nah ini merupakan sikap radikalisme Nah jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang di D teman-teman Yaitu Membentuk kelompok tersendiri yang berlandaskan caovinisme Kenapa? Karena caovinisme itu adalah cinta tanah air yang berlebihan Sedangkan radikalisme itu Radikalisme itu merupakan tindakan atau upaya Untuk mengganti suatu ideologi di negara Di negara teman-teman Nah itu dapat memecah persatuan bangsa teman-teman Beda dengan caovinisme Cauvinisme itu adalah cinta tanah air teman-teman Nah cinta tanah airnya tapi terlalu berlebihan teman-teman Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D Ya berarti yang D itu bukan merupakan sikap radikalisme teman-teman Oke jadi fix D ya teman-teman Kalau misalnya kalian kurang setuju Kalian coba komen di kolom komentar Terus sertai dengan alasannya Oke kita next ke soal yang terakhir Oke ini dia soal yang terakhir Kita langsung baca ke pertanyaannya aja Berdasarkan hal itu upaya perlindungan HAM bertujuan untuk Oke inti dari pertanyaan ini adalah upaya perlindungan HAM Itu untuk apa teman-teman Oke kita langsung ke pertanyaannya Yang A melindungi hak-hak minoritas WNI Bener ya teman-teman kenapa Karena HAM itu kan adalah hak asasi manusia Yang mana mereka dibuat itu untuk melindungi hak-hak minoritas Karena orang-orang minoritas ini contohnya itu seperti orang-orang Papua sana Yang berkulit hitam itu selalu mendapatkan yang namanya Tindak rasisme teman-teman Nah jadi karena mereka selalu mendapatkan perlakuan rasisme Diperlukanlah HAM ini teman-teman Untuk melindungi hak-hak mereka Nah kemudian kita lihat yang B Mendukung hak-hak mayoritas WNI Nah ini menurut aku kurang tepat ya teman-teman Kenapa? Karena perlindungan HAM itu lebih ditekankan Untuk orang-orang yang minoritas Yang sering mendapatkan perlakuan Tidak adil Ataupun rasisme teman-teman Nah jadi yang B ini aku eliminasi Kemudian yang C menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat Nah yang C ini lebih ke fungsi dari hukum teman-teman Nah jadi yang C aku eliminasi juga ya Kemudian yang D melindungi hak setiap masyarakat Nah ini benar teman-teman Melindungi hak setiap masyarakat Tapi ini lebih ditekankan ke upaya perlindungan HAM Perlindungan HAM itu bertujuan untuk Ya tadi teman-teman itu melindungi hak-hak minoritas Terutama orang-orang yang selalu mendapatkan tindakan rasisme Atau ketidak adilan Nah orang-orang minoritas ini Itu selalu banget mendapatkan tindakan rasisme Seperti yang aku bilang tadi Orang-orang Papua yang berkulit hitam Berambut keriting Seperti itu teman-teman Nah jadi yang D ini aku eliminasi ya Karena kurang tepat Karena kalau misalnya yang A itu gak ada teman-teman Nah yang D ini bisa jadi jawabannya teman-teman Karena Tapi karena ada yang A teman-teman Jadi aku lebih tekankan jawabannya itu yang A teman-teman Oke coba kita lihat yang E Memajukan pergaulan di dalam hubungan internasional Nah ini bukan ya teman-teman yang E Nah jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Yang A teman-teman Melindungi hak-hak minoritas WNI Seperti itu ya teman-teman Dan itu adalah tujuan di bentuk HAM itu adalah Untuk melindungi hak-hak orang-orang minoritas teman-teman Gitu ya Oke Jadi fix jawabannya A ya Kalau misalnya kalian kurang setuju Ataupun ada yang jawab D Silahkan komen di kolom komentar Tapi jangan lupa disertain alasannya ya Oke segitu dulu video dari aku Oke teman-teman itu dia tadi 5 soal tentang radikalisme nih teman-teman Semoga bisa membantu kalian untuk persiapan tes CPNS nanti ya teman-teman Dan ini gimana soal tadi teman-teman Apakah susah atau mudah? Menurut aku ini masih mudah ya teman-teman Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya teman-teman Kenapa? Karena di next video aku bakalan ngebahas soal-soal TKP Tentang radikalisme nih teman-teman Nah jadi stay tune terus di Youtube aku Dan juga kalau merasa video ini bermanfaat juga untuk orang lain Jangan lupa di share nih teman-teman ke semua social media yang kalian punya Dan juga jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman Oke buat kalian yang mau nge-request video selanjutnya Itu kalian bisa DM di Instagram aku disini Di Aulia Sakina Putri dan juga jangan lupa di follow ya teman-teman Oke sekian dulu dari aku Sampai jumpa di video selanjutnya